Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku dimanapun Anda berada Mudah-mudahan saat ini Anda semua hidup dengan penuh semangat Hidup dengan penuh perasangka baik Dan optimis dalam menjalani kehidupan Karena orang-orang yang bertakwa tidak akan pernah menjadi orang yang pesimis Orang yang pesimis itu orang yang putus asa Orang yang bergantung kepada makhluk Bergantung kepada pekerjaannya Bergantung kepada tabungannya Bergantung kepada relasinya Semua gantungan-gantungan tersebut, sandaran-sandaran tersebut Menjadikan kita justru lemah Orang-orang yang bertakwa Walaupun bekerja, walaupun berusaha Walaupun punya tabungan Walaupun cari relasi sebanyak mungkin Tetapi selalu ingat pada pesannya Allah Ta'ala Kulhu wallahu ahad Allahus somad Katakanlah hanya Allah yang mahasat yang ada Hanya Allah yang mahasat Allahus somad Allah tempat bergantungnya segala sesuatu Karena itu ikhwani Apapun masalah kita Apapun yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan ini Maka selalu bergantunglah pada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa saya sampaikan ini? Karena WA-WA yang masuk yang saya baca Banyak yang mengeluh Bagaimana cara menyelesaikan hutang Sudah nggak kuat menjalani kehidupan Karena hutang yang menumpuk Karena pasangan hidup yang sikapnya tidak menyenangkan Karena anak, karena pertemanan, dan lain sebagainya Pusing menghadapi masalah Bingung mencari solusi Ikhwani rahimahukumullah Alhamdulillah Kita ini makhluk Kita ini ciptaan Dan kita punya Tuhan yang maha menciptakan Yang telah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Allah maha pengasih Allah maha penyayang Allah lah Tuhan kita semua Allah lah pencipta kita Dan Allah telah memberikan solusi Jalan keluar untuk masalah kita Gimana caranya kita mendapatkan solusi tersebut? Jalan keluar tersebut Allah telah menjelaskannya dengan gamblang Dalam salah satu wahyunya Barang siapa bertakwa kepada Allah Takwa artinya melaksanakan semua perintah Allah Menjauhi semua larangat Allah Solat dijalankan Orang tua dihormati Berbakti pada orang tua Terhadap pasangan hidup Menjalankan kewajibannya Terhadap anak menjalankan kewajibannya Ketika bekerja Menhindari yang haram Meninggalkan yang haram Mencari yang halal Bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala Ya ja'allahu makhroja Janjinya Allah ta'ala Ya ja'allahu Dia Allah Bukan yang lain Bukan harta simpanan kita Bukan perencanaan kita Langsung Allah yang turun tangan Ya ja'allahu Dia Allah menjadikan lahu Untuk orang tersebut Yang bertakwa kepada Allah ta'ala Makhroja Jalan keluar Yang namanya jalan keluar itu Berarti solusi Ya tertutup seperti apapun Mentok seperti apapun Kepepet seperti apapun Pusing seperti apapun Allah yang berjanji Ya ja'allahu makhroja Dia Allah yang akan menyediakan untuknya Allah yang akan mempersiapkan untuknya Allah yang akan mengadakan untuknya Makhroja Jalan keluar Dan dia Allah akan memberinya rezeki Dari arah yang gak pernah bisa dia perhitungkan Dari arah yang gak pernah bisa dia kira-kira Dari arah yang tidak pernah bisa dia prediksi Surprise Allah akan memberikan kejutan indah untuk rezekinya Hanya takwa jalan untuk menggapai solusi Salah satu bentuk ketakwaan adalah dengan minta sama Allah ta'ala Berdoa kepada Allah ta'ala Yang mana Allah telah menyatakan Mintalah kepadaku Panggil aku Aku akan penuhi panggilan kalian Aku akan jawab panggilan kalian Allah yang menyuruh dan Allah yang berjanji Asal kita mau panggil Allah Kita meminta sama Allah Allah akan penuhi Allah akan jawab panggilan kita Jangan berperasangka buruk kepada Allah ta'ala Jangan kemudian meninggalkan doa Karena kita banyak dosa Jangan meninggalkan doa Karena kita merasa kita kecil Kita gak punya apa-apa untuk dipamerkan pada Allah ta'ala Justru karena kita ini memang gak punya apa-apa Kita mendekat sama Allah Kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala Justru karena kita ini bukan siapa-siapa Kita ngaku sama Allah Ya Allah aku bukan siapa-siapa Aku gak punya apa-apa Aku minta sama engkau ya Allah Karena kemurahanmu ya Allah Karena kedermawananmu ya Allah Udu'uni Kata Allah panggil aku Aku jawab Ikhwani rahimahkumullah Jangan percaya semua bisikan dalam hati Yang menyebabkan kita berhenti berdoa Jangan percaya semua bisikan dari manusia Dari jin, dari setan, dari apapun Yang menyebabkan kita berhenti beribadah Allah subhanahu wa ta'ala Selalu senang dengan hambanya Kalau hambanya mendekat dengan berjalan Rahmatnya Allah Ampunannya Allah Pertolongannya Allah Mendatanginya dengan berlari Ikhwani rahimahkumullah Kalau kita udah mengerti semua itu Maka mari kita berdoa Minta sama Allah ta'ala Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadith Yang dirawatkan oleh Al-Hakim dan Turmidi Berdoa lah kepada Allah ta'ala Sedangkan kalian percaya Yakin Bil'ijabah Pasti dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketahilah Sabda Nabi Muhammad SAW Bahwasannya Allah tidak akan mengabulkan doa Tidak akan menjawab doa Dari yang seseorang yang memanjatkan doa tersebut Dengan hati yang lalai Hati yang lupa Ikhwani rahimahkumullah Berdoa itu bukan ucapan di lisan Tetapi gerakan hati Suara hati Lisan Tidak semua orang beruntung Lisannya bisa berdoa Ikhwani rahimahkumullah Ada orang-orang yang terbaring di tempat tidur Dalam kondisi yang lemah Sehingga tidak bisa menggerakkan mulutnya Semoga Allah ta'ala menyelamatkan kita semua Dan beri kita kesehatan Beri kita keafiahan Dan menyembuhkan yang sakit diantara saudara-saudara kita Ada orang-orang yang memang Lisannya menghadapi masalah Kalau lisan kita tidak menghadapi masalah Lisan kita sehat Maka kita bisa menggerakkan lisan kita Untuk berdoa pada Allah ta'ala Maka ini suatu tambahan Suatu tambahan bentuk ubudiyah Penghambaan pada Allah ta'ala Zikir lisan kita Tetapi yang dilihat semua Allah adalah hati kita Hati kita ini ingat tidak semua Allah Hati kita ini minta tidak semua Allah Hati kita menghadap tidak semua Allah Kalau kita sekedar membaca teks Maka kita namanya ibadah lisan Belum berdoa Lisannya sudah beribadah Ngucap yang baik Ngucap yang bagus Itu pahala Tetapi doa Permohonan dengan hati Gunakan hati kita untuk minta Untuk memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan selalu optimislah Percayalah kepada Allah ta'ala Jangan bersandar kepada apapun dan siapapun Jangan bersandar pada perencanaan kita dalam bisnis Jangan bersandar pada perencanaan kita Di dalam bekerja Jangan bersandar kepada tabungan yang kita miliki Jangan bersandar kepada teman-teman Relasi yang ada Tapi murni Kita kosongkan diri kita Nolkan, zerokan Kemudian minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka disitulah Allah yang akan menjawab Ya ja'allahu makhroja Dia Allah akan selalu memberikan solusi untukmu Dia Allah akan memberikan solusi untuk kita semua Semoga berkat dan manfaat Yakinlah, percayalah Dan teruslah berdoa dengan kebaikan untuk semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!